Amsal 12 ayat 1-28 Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dumu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kevasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakep adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri. Daripada berlaga orang besar, tetapi kekurangan makanan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingin jala orang jahat. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat. Ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemo'oh. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyemunyikan pengetahuannya. Tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Tetapi jalan kemurtatan menuju maut.